Rini Yulianti, aktris cantik ini berencana untuk mengakhiri masalah jangnya dan rencananya Rini akan menikah di tahun ini dengan pria berkebangsaan asing. Rini Yulianti, wajah gadis cantik kelahiran 28 tahun yang lalu ini tentunya sudah tidak asing lagi di mata para penonton televisi di tanah air. Nah good people, pada Juni 2014 mendatang, gadis yang berprofesi sebagai aktris dan model ini akan melangsungkan pernikahannya di Bali dengan seorang pria berkebangsaan asing. Seperti apa ya persiapan yang saudari ini lakukan? Alhamdulillah mau nikah, rencananya bulan Juni dan akadnya itu di Bali terus resepsinya di Palu, di kampung nenek aku. Baju udah, tempat udah seengah acam, udah cek semuanya. Terus, tinggal foto perwedding belum. Sekarang dua tahun lebih lah. Tapi kenalnya udah lumayan lama, udah ada empat tahunan. Cuman ya temenan biasa aja. Terus gak suka sama dia, gitu-gitu deh. Dari awal sih udah dijodohin sama temen. Tapi gak suka, akhirnya malah deket. Calon suami aku itu bukan orang sini. Dia orang Korea. Terus kerja di sini, gitu. Orangnya yang pasti baik ya. Dan dia jujur, terus orangnya dewasa. Ya pasti, pertamanya itu bahasanya ya kan. Terus dia juga pertama tinggal di sini belum bisa bahasa Indonesia. Akhirnya belajar. Iya, pertama ya, karena kita beda. Awalnya beda agama, terus beda budaya juga kan. Tapi sampai akhirnya dia mau nunjukin semuanya itu. Kalau misalnya dia serius dan segala macem, akhirnya sekarang Alhamdulillah udah yakin lah. Good people, pernikahan berbeda agama dan kebangsaan memang membutuhkan usaha yang lebih keras ya. Sebagai calon istri yang akan menikahi pria berbeda keluarga negaraan, pelajaran apa yang dapat Rini ambil? Intinya, mau belajar. Atau sama lain. Terus, saling ngertiin. Karena, mesti sabar sih. Karena kita kan beda banget sama dia budayanya. Mesti sabar. Dan, komunikasi. Perbedaan itu memang indah ya. Dan itu berusaha dileburkan menjadi satu, apa ya. Satu mahligai rumah tangga. Dalam cinta. Iya, iya. Saya udah diundang. Untung undangannya baru nyampe kemarin. Bulan Juni ya. Ke Bali. Ih, asik banget sih. Di luar tuh rencananya. Sekalian undangan, sekalian liburan. Betulnya kan sahabat saya kan sama Mike-Mike ini udah baik banget lah istilahnya. Apa ya, senang aja ya. Jadi ketepi ya. Oh, pasti dong. Apalagi kalau partner saya yang ini juga. Tuh kan. Ini undangan nih. Nyusul dulu teminya. Tuh nyusul ini loh. Saya masih panjang ya kan. Cuma tau cipularan. Nanti di Bali, jadi ada inspirasi gitu untuk menggelar perkawinan seperti ini. Tapi saya selalu banyak inspirasi. Wah, langsung di. Ketua bule-bule suara. Langsung diwujud nyatakan dong tem. Wah, itu agak sedikit susah amat. Tapi sekali lagi kita ikut bahagia untuk Rini sama Mike ya. Pokoknya tanggal 8 kita ketemu di Bali. Iya, semoga lancar. Sampai hari H. Amin. Ini juga ada.